Intro Halo semuanya welcome back to my channel Setelah sekali saya Adit Xquero kembali hadir kehadapan teman-teman semua Yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Xquero channel Dan di video kali ini tadi saya sudah sempat sedikit menyanyi ya Meskipun suaranya pas-pasan Tapi teman-teman disini mungkin sudah tidak asing dengan lagunya Jadi tidak akan jauh dari lagu tersebut ya Jadi kita akan meramal sosok yang menyanyikan lagu itu ya Jadi teman-teman sudah ada pikiran siapa yang mau diramal Ya betul yang akan diteramal adalah Tegar Septian Ya berita-berita kemarin cukup menghiburkan tentang Tegar Septian Yang ternyata menikah pada usia 18 tahun Dan menikahi seorang yang justru lebih tua dari dia ya Selisihnya 4 tahun Ya mungkin yang namanya cinta ya Tidak mengenal umur dan ya tidak mengenal usia Tegar menikahi wanita cantik asal Jawa Barat Yaitu Sarah Sailgal Dan sebelum kita masuk ke ramah Xquero pada kesempatan hari ini Jangan lupa buat teman-teman yang bersuha bergabung Jangan lupa subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya Subscribe itu gratis Dan bunyikan loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru Atau bila di channel channel mengaktifkan video terbaru Kalau sudah kita langsung saja masuk ke ramah Xquero pada episode kali ini Sudah ada setempat kartu tarot Jadi kita akan meramal bagaimana sih rumah tangga Tegar Septian dan Sarah Jadi sepasang suami istri yang baru menikah kemarin Jadi ada juga fakta-fakta tentang istri dari Tegar Septian Jadi Sarah ini ternyata usut-pengusut sudah pernah menikah Sudah pernah menikah pada usia 21 tahun Dan usia penikahnya hanya sekitar 6 bulan saja Jadi dia mengaku bahwa dia janda dan sudah pernah meka Dan saat ini sudah bercerai Dan maka dari itu sekarang lanjut Baru Bahtera rumah tangga bersama Tegar Septian Dan kali ini langsung saja Kita akan mencoba meramalkan hubungan mereka Rumah tangga mereka seperti apa Cukup menarik untuk kita bahas Kita akan kocok dulu berhulu Episode kali ini saya akan mengambil 3 lembar kartu Ya sudah selesai saya akan ambil 3 lembar kartu Satu Dua Tiga Kita buka kartu yang pertama Kartu yang pertama Ini dia yang keluar Judgment ya Kartu yang luar Di sini saya melihat bahwa kehidupan rumah tangga mereka pada awal ini Saya lihat akan baik-baik saja Sepertinya sedang romantis-romantisnya ya Seperti biasa pengantin baru ceritanya Mencoba lagi ya Mencoba menata ya Si Sarahnya ya Mencoba menata hati Karena kemarin sempat rumah tangganya sempat tidak berlanjut Hanya 6 bulan saja Dan saat ini dia cukup bahagia bersama Tegar Septian Dan juga Tegar Septian juga bahagia dengannya Jadi pasangan ini cukup bahagia di awal-awal Awal-awal Nah tangga mereka Saya melihat awal-awal ini cukup bahagia Cukup bagus Jadi ya kita Lihat saja kedepannya seperti apa Kita masih belum membuka Kartu kedua juga ya Kartu yang kedua Ini dia Gambarnya yang cukup menakutkan ya Gambarnya adalah Seorang lelaki Ditancapi banyak pedang ya Oke disini saya melihat bahwa Ini melambangan dari Tegar ya Disini saya melihat Bahwa Tegar Septian Diselang beberapa waktu ya Setelah melewati fase-fase awal ini Saya melihat akan cukup banyak Cukup banyak peranan Juga entah itu dari netizen Entah itu dari mana Saya melihatnya seperti itu Jadi menurut saya Akan ada beberapa bunjang ganjing Mengenai rumah tangganya Di fase-fase selanjutnya ya Mungkin itu setelah mereka Mengarungi hidup bersama Setelah beberapa tahun Atau beberapa bulan Itu sepertinya akan ada Sedikit ya Sedikit guncangan Sedikit guncangan Yang mengguncang Tegar Jadi ya kita doakan saja Semoga sesuai namanya Tegar menghadapi segala cobaan Tegar menghadapi segala macam Yang perguncangan yang mungkin ya Mungkin di Keluarkan oleh para netizen-netizen Sekarang ini ya Karena sekarang ini informasi cukup cepat Netizen-netizen juga Bisa langsung mengutarakan pendapatnya Dengan ya Sebebas-bebas Sebebas-bebas mereka ya Misalkan ada berita Ada video yang mengenai Tegar Pasti akan dengan cepat Untuk di komen ya Di komen dan lain sebagainya Dan mungkin pada saat itu juga Tegar itu merasa down ya Merasa sedikit down Kemudian juga Merasa ya mungkin merasa Merasa sedih Mungkin seperti itu Dan juga disini Saya melihat tidak hanya itu Saya melihat bahwa Mungkin Akan ada sedikit Cobaan ya Cobaannya Dalam arti Mungkin karena ini Pasangan yang baru Pasangan yang masih muda ya Jadi masih ada beberapa Part atau beberapa Elemen-elemen Yang mungkin Belum bisa dia Tanggung sendiri ya Sebagai seorang Kepala rumah tangga Mungkin Ada faktor Kagetnya juga ya Efek kaget itu Akan ada Dan itu akan dirasakan oleh Tegar Karena sama istri Sudah pernah menikah ya Sudah pernah menikah Jadi sudah pernah merasakan Bagaimana sih Kehidupan rumah tangga Akan tetapi Tegarnya kan belum Belum pernah Meskipun sama istri Mengatakan bahwa Meskipun Tegar usianya Lebih muda dari dia Akan tetapi Dia merasa Tegar itu Memiliki Kedewasaan yang cukup Ya jadi Sepertinya Tegar ini Memiliki Kedewasaan yang cukup Dan juga bisa memimpin rumah tangga Akan tetapi Saya melihat Akan ada Sedikit Perasa kaget Atau Mungkin Efek kejut tadi Yang saya bilang Bahwa Tegar Kemungkinan Akan ada sedikit Ya sedikit-sedikit kaget Wah ini kok Ternyata Setelah menikah Setelah beberapa lama menikah Ternyata Oh Kayak gini Kayak gini Kayak gini Itu akan ada Seperti itu Jadi mungkin Akan ada Sedikit Cobaan Di hubungan mereka Lanjut ke Kartu yang ketiga Kartu yang ketiga Disini saya melihat Bahwa hubungan mereka Itu akan Salah mengisi Satu sama lain Mengisi satu sama lain Dalam arti Mungkin hubungan mereka Terpaut Umur yang cukup Cukup jauh Umur yang cukup jauh Karena Sang suami Itu maka lebih mudah Dari sang istri Dan kemudian juga Kalau misalkan Di Indonesia juga kan Ada beberapa Anjuran Yang Milman Mempelai Prinya Itu berusia Sekitar 23 Atau 25 tahun Dan Mempelai Wanita Sekitar Umur 20 tahun 20 sampai 19 atau 20 tahun Ya sekitar gitu Tapi zaman dulu Kalau pelajaran itu 20 tahun Untuk wanita 25 tahun Untuk pria Nah jadi Ada selang waktu Akan tetapi Sang pria itu Lebih tua Daripada Sang wanita Ya Dan disini Jadi ada Pertukaran posisi Ya Pertukaran posisi Karena sang wanita Lebih tua Daripada pria Nah disini Saya melihat Akan ada Beberapa Peran Yang akan Mereka Lakukan Ke dewasa Mungkin Titik dimana Dia kurang Dewasa Titik dimana Dia merasa Wah kurang Kurang gimana nih Istri akan menutup Dan Mungkin juga Sempat ada Istri kurang gimana Itu Tegar septien Akan menutupnya Ya Jadi mungkin Akan ada Gali lubang Tutup lubang Gali lubang Tutup lubangnya Karena Karena mereka itu Salih munisi Jadi ada Keseimbangan Jadi ada Keseimbangan Di antara Mereka berdua Jadi sangat Balance Nah disini kan ada Sayap Ada sayapnya Jadi Disini saya melihat Ada sayap Dan ini Membawa Dua cawan Jadi akan ada Keseimbangan Keseimbangan Di antara Mereka berdua Entah itu Dari Segi Yang mungkin Dari Tentang Finansial Atau mungkin Tentang Spiritual Atau mungkin Juga tentang Emosi Atau mungkin Juga tentang Yang lain Jadi Segala aspek Di rumah tangga Mereka Kemungkinan Akan Ada Keseimbangan Akan saling Mengisi Jadi Dari ketiga kartu Ini Ketiga kartu Ini Saya Mengambil Kesimpulan Bahwa Untuk saat ini Hubungan mereka Akan sangat Baik Cukup Bagus Cukup Baik Dan juga Sedang Menikmati Masa-masa Indah Mereka Masa-masa Masa-masa Pengantian Baru Tapi setelah Masa itu Lewat Mereka akan Mendapat Beberapa Batu Sandungan Batu Sandungan Yang membuat Hubungan Mereka Itu akan Di uji Diuji Kekuatannya Apakah Mereka Sudah Siap Apakah Mungkin Akan ada Sesuatu Yang Bisa Membuat Mereka Agak Goyah Jadi Akan ada Fase Seperti itu Dan di kartu yang ketiga Saya melihat bahwa Meskipun ada masalah Di hubungan mereka Ada Ada yang Goyah Ada yang Merasa Kurang Gimana Itu akan Mereka Mereka akan Saling Saling Menutupi Saling Menutupi Dan Saling Membantu Itu akan Terjadi Keseimbangan Dan Keseimbangan Itu yang Akan Membuat Hubungan Mereka Lebih Baik Dan Lebih Harmonis Lagi Jadi Kita Doakan Saja Supaya Hubungan Sarah Dan Juga Tegar Hubungan Mereka Berdua Makin Harmonis Dan Langgeng Sampai Tua Sampai Maut Memisahkan Mereka Pokoknya Yang Pokoknya Doa Terbaik Untuk Mereka Berdua Dan Saya Sendiri Mengucapkan Selamat Menemuh Hidup Baru Buat Mereka Berdua Semoga Langgeng Dan Semoga Segera Diberikan Ngomongan Buat Teman Teman Yang Bersaja Menyaksikan Video Jangan Lupa Untuk Subscribe Terlebih Dahulu Dan Lupa Untuk Nyalakan Lonceng Jadi Supaya Ada Notifikasi Terbaru Video Video Terupdate Dari Aditx Channel Dan Teman Teman Yang Pengen Diramal Oleh Saya Atau Mungkin Kalian Pengen Request Artis Siapa Yang Ingin Diramal Boleh Langsung Comment Di Bawah Dan Boleh Juga Hubungi Saya Dan Boleh Juga Hubungi Saya Apabila Pengen Diramal Secara Lebih Private Lebih Rinci Di Instagram Saya Aditx Underscore S Terima Lagi Video Terima Terima